Jadi saya melihat rezim yang kita hadapi ini itu ada dajjal ekonomi, dajjal politik, dajjal militer, dajjal inkalijen. Tidak memenangkan Anies Blaswedan untuk presiden dajjal. Itu dajjal itu. Setan banget. Mana pemerintah kita tolin? Mana pemerintah kita togut? Mana yang mursuin Islam? Dengerin saya omong. Lu otak lu taruh di man. Oke guys sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys ini ada seseorang salah satu pendukung Anies Blaswedan yang bernama Muhammad Abdul Gauss Saifuah Maslul atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abah Aus. Jadi guys beberapa waktu yang lalu orang ini mengeluarkan sebuah pernyataan yang menurut saya pernyataan tersebut sangat konyol guys ya. Dimana dia mengatakan bahwa Anies Blaswedan adalah titisan Imam Mahdi. Sehingga wajib hukumnya memilih Anies Blaswedan di Pilpres 2024 mendatang. Dan bagi orang yang tidak mendukung Anies Blaswedan dan tidak memilih Anies Blaswedan maka orang tersebut adalah Dajjal. Itu kata dia guys. Baik nanti saya akan bacakan beritanya namun sebelumnya yuk kita simak dulu videonya berikut ini. Jadi saya melihat rezim yang kita hadapi ini itu ada Dajjal ekonomi, Dajjal politik, Dajjal militer, Dajjal intelijen. Tidak memenangkan Anies Blaswedan untuk Presiden, Dajjal. Itu Dajjal itu. Setan banget. Mana pemerintah kita tolin? Mana pemerintah kita togut? Mana yang musuhin Islam? Dengan risauan. Lu otak lu taruh di mana? Artinya merasa bisa diatur dengan segala macam strategi dan menggunakan segala macam cara pasti menang dan lain-lain. Lawan Dajjal itu imam, itulah maka abad sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Blaswedan. Calon Presiden 2020. Itu harap tersebut langsung namanya Anies Blaswedan. Dan kayak kemarin sampai sekarang di Jabotabek, grup satu, grup dua belum akur-akur. Sampai sekarang udah akur. Masjid jadikan kampanye, hutbah jadikan kampanye. Mana mau menang? Karena Allah menduahakal. Allah mengputuk kampanye di dalam masjid. Denger kan? Ada orang dagang aja di masjid, Nabi Sumpahin. Nggak laku. Begitu, masjid jadikan rumah Allah. Hutbah harus bebas. Begitu siapapun masuk masjid, partai berbeda, paham berbeda. Begitu keluar denger hutbah, keluar tenang. Betul-betul. Lihat kampanye di hutbah. Lu otak lu taruh di mana? Siap bekerja bersama? Siap. Siap kampanye bersama? Siap. Siap menjangkau tetangga? Siap. Siap menjangkau kolega? Siap. Siap menjangkau keluarga? Siap. Siapa presidennya? Amin. Apa partanya? Amin. Apa partanya? Amin. Siapa presidennya? Amin. Bawa pesan itu ke tetangga. Bawa pesan itu ke keluarga. Bawa pesan itu ke masyarakat. Siap. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi. Anies Baswedan. Sekarang begitu. Terus anggap masih mau percaya dengan perubahan-perubahan ini. Saya udah nek. Tau nek. Udah gak minat. Sama sekali orang bawa agama ke politik itu. Dia mempolitisisi agama. Agama suci. Politik tidak. Jadi kalau saya amati Pak Anies Baswedan ini sekarang replika atau duplikatnya Imam Mahdi lah kurang lebihnya. Profesor Dr. Kehaji Anies Rashid Baswedan Al-Imam Al-Mahdi. Anak kami Anies datang di rumah Tuhan. Adina Urabasa. Adina Urabasa dengan nama Al-Mahdi. Adina Urabasa dengan nama Al-Mahdi. Amin. Terima kasih. Bapak dia anak berbeda. kenapa imam mahadi iya ini alamu minallah malata semua sedunia kalau haram tidak mendukung anis untuk presiden Indonesia 24 islam itu adalah agama yang damai yang selalu membawa ketenangan ketenangan dan tidak membawa permasalahan apapun di sekitar kita itu Islam kalau tidak memenangkan anis berbedan untuk presiden dua dajah itu dajah itu tanggalkan baju agamamu bukan berarti tangkalkan bajumu sehingga kita tidak mengatakan orang beragama partainya harus A nggak mesti jika berbeda dalam ibadah boleh apalagi berbeda dalam siasat aparti siasat aparti siasat politik beda mazhat boleh nggak dalam ibadah beda partai boleh nggak dalam politik boleh ya dajah itu ada lawannya imam mahdi itulah maka abad sudah deklarasi 2024 memenangkan anis doswedan calon presiden 2020 apa arti dajah dajah itu sosok pembohong besar maka sebelum sosok ini keluar kita akan dicekokin dengan kebohongan 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 dimana-mana beritanya termasuk dalam beragama Bapak jangan percaya pada semua yang menongol di YouTube diberikan yang menyampaikan itu seperti Alhamdulillah yang menyampaikan siapa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini untuk apa hanya untuk apa karena ini yang dikisah itu apa Alhamdulillah tidak akan tahu dirinya jadi melawan ini alamu minallah ma'ala ta'ala ayat semoga Allah berkahi semuanya Mereka mengatakan orang-orang kita ini orang-orang yang tidak benar mereka lah orang-orang yang benar justru mereka penyebar ketidakbenaran yang ada di negeri ini kamu tuh belajar tentang ilmu atau tidak kamu itu belajar okol itu orang belajar ilmu kalau begitu kamu masih ikut langkah-langkah setan langkah langkah-langkah Yahudi nasronik majusi dajah jangan ragu-ragu dajah orang-orang Yahudi mulai terrahip-rahipnya sampai kepada pemerintahannya mereka sudah siap menunggu sang juru selamat ternyata kita cek di teman-teman kita sama muslim juga ngomong tentang Imam Mahdi dia-dia juga itulah maka 15-15 abad lalu begitu Rasulullah pulang Miraj mendapat hasilnya apa akhlaknya Nabi politik gimana akhlak sahabat politik kita nggak mau politik tapi politik praktis kita keluar karena itu urusan dunia kabinet Indonesia maju kabinet Indonesia waduh bahaya Dajjal itu keluarlah si Dajjal sok-sokan kritik pemerintah itu dibayar ada yang merencanakan ini yang makar ini kita ini bukan urusan rakyat sama pemerintah ini nggak ada urusan ini global antum yang belum move on masih ngirap ini urusan presiden udah udah Dajjal ini saktinya bukan main bang pengikut dia orang beragama pengikut dia orang beragama penampilannya seperti kita nih pakai kopia ya pakai baju ke baju koko pakai sarung pergamis tapi di dalamnya monster atau bagi dia beda dengan kami hal darah ya ayuhiladzina amal artikel ayuh orang-orang uruhumun masuklah kalian istilmi dalam Islam kafah ya memang khilafah memang kalau bisa karena memang sudah jelas adil bijaksana wuhh terkait dengan deklarasi dukungan kepada Anies Baswedan oleh kelompok bernama Majelis Sang Presiden dan kami sempat diwarnai dugaan pemasangan bendera organisasi terlarang saudara ya guys itulah videonya ya bagaimana orang tersebut mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah titisan Imam Mahdi guys dan seperti yang dibilang tadi bahwa orang yang tidak mendukungnya orang yang tidak memilihnya di Pilpres 2024 mendatang maka orang tersebut adalah Dajjal itu kata dia guys dan ini ada beritanya guys ini dilansir di kata logika ya dengan judul Abah Aus sebut Anies titisan Imam Mahdi di Pilpres 2024 Abah Aus sebut Anies Baswedan titisan Imam Mahdi di Pilpres 2024 Imam yang sedang berjuang jadi presiden ungkapnya sebagai titisan Imam Mahdi kata Abah Aus Anies harus menang di Pilpres 2024 Haram kalau menolak Imam Mahdi ujar dia jadi haram guys ya itu artinya kalau tidak memilih Anies maka dosa Abah Aus berdoa agar Anies sebagai titisan Imam Mahdi menang di Pilpres 2024 Abah sudah deklarasi Anies jadi presiden ungkapnya musuh Imam Mahdi itu Dajjal ujar Abah Aus sebagai titisan Anies harus menang Pilpres 2024 tegas dia Anies titisan Imam Mahdi di Pilpres 2024 diungkap Abah Aus dalam ceramah di Masjid Agung Cimahi Jawa Barat pada 15 Juli 2023 karena itu haram kalau umat tidak dukung titisan Imam Mahdi Anies harus jadi presiden di Pilpres 2024 tegasnya Abah Aus bernama lengkap Syekh Muhammad Abdul Ghaos Saifullah Maslul kelahiran Ciamis buat gegar sebut Anies titisan Imam Mahdi punya musuh Dajjal Abah Aus mengaku dapat kabar gembira seperti yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yusuf ayat 96 waduh ini sudah bawa-bawa ayat Al-Quran segala guys ya surat ini kata Abah Aus ya surat Yusuf ayat 96 tadi kata Abah Aus ini ditujukan padanya surat ini untuk Abah Aus Anies tidak tahu tapi Abah tahu ujarnya Anies adalah titisan Imam Mahdi yang berjuang jadi presiden di Pilpres 2024 ucap Abah Aus penuh keyakinan ya guys inilah yang dinamakan politik identitas ya atau lebih tepatnya mempolitisasi agama dan ini menurut saya politik yang harus kita hindari bersama guys karena ini sangat berbahaya sekali bayangkan saja orang dengan mudahnya akan dicap sebagai orang kafir masuk neraka dan bahkan dianggap Dajjal ya seperti yang dibilang oleh Abah Aus tadi hanya gara-gara kalau kita tidak mendukung dan tidak memilih Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang dan menurut saya guys pernyataan ini sudah sangat-sangat menyesatkan dan bahkan sangat berpotensi memecah belah umat dengan menggunakan agama sebagai alatnya padahal tujuan pendukung Anies ini guys tidak lain dan tidak bukan hanya sekedar ingin mencari dukungan saja tapi kenapa ya harus dengan cara-cara konyol dengan mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah titisan Imam Mahdi tapi dari sini guys kita jadi tahu bahwa demi ambisi menjadi RI1 Anies Baswedan dan para bazernya serta para pendukungnya ini akan menghalalkan segala cara apapun akan mereka lakukan agar bisa merebut kursi presiden bahkan kalau perlu tidak menutup kemungkinan juga guys mereka akan mengangkat Anies Baswedan menjadi malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan bagaimana guys kalau menurut kalian tulis di kolom komentar sekian video kali ini dan terima kasih terima kasih terima kasih